Hai semua, di video kali ini aku bikin jajan pasar Ini cara bikinnya mudah, dari bahan yang sederhana, tapi rasanya enak banget Nah, mau tau cara membuatnya seperti apa? Yuk kita bikin sama-sama Rasa pelengkap sudah aku tulis di kolom deskripsi Pertama, siapkan 200 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu 1.4 sendok teh garam Bahan diaduk sampai tercampur rata Tuang 500 ml air, ini dituang setengahnya dulu ya Kemudian diaduk sampai tercampur rata Kalau adonan sudah tercampur rata dan tidak ada bahan yang menggumpal Masukkan semua sisa air Lalu diaduk Setelah tercampur rata, bagi adonan menjadi dua bagian sama banyak Adonan pertama, beri pewarna merah secukupnya Diaduk rata Nah, sampai warnanya seperti ini Lalu sisihkan dulu Adonan yang kedua, beri pewarna orain secukupnya Untuk warna yang digunakan bisa disesuaikan ya, sesuai selera Selanjutnya, disini sudah aku panaskan air kukusan Siapkan loyang, bagian bawahnya alasi menggunakan daun pisang Untuk bagian tepinya dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng Untuk loyang yang aku gunakan, ini ukuran 15 x 10 cm Sebelum dituang, adonan diaduk dulu supaya semua bahan bisa tercampur rata Lakukan juga untuk adonan yang kedua Kemudian adonan dikukus selama 30 menit Menggunakan api sedang Setelah 30 menit dikukus Ini gurandil atau cendil potongnya sudah matang Bisa segera diangkat Ini didiamkan dulu ya, sampai benar-benar dingin Karena kalau masih panas, teksturnya masih lengket Akan sulit dikeluarkan dari loyang Sambil menunggu ke proses selanjutnya Membuat saus kinca gula merah Siapkan 150 gram gula merah yang sudah disisir Tambahkan 1 sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 50 ml air Masak gula merah sampai mencair dan teksturnya mengental Nah, ini sudah mendidih Sudah matang Kemudian saus kinca gula merah disaring Supaya semua kotorannya bisa terangkat Ini disisirkan dulu Ke tahap selanjutnya Menyiapkan untuk baluran kelapa Disini sudah aku siapkan 150 gram kelapa yang diparut memanjang Ditambahkan dengan 1.4 sendok teh garam Lalu kukus kelapa parut selama 10 menit Setelah 10 menit dikukus Kelapa parutnya sudah matang Bisa segera diangkat Setelah cenilnya dingin Bisa dikeluarkan ya Dari loyang Sisir bagian tepinya Kemudian keluarkan dari loyang Selanjutnya akan aku potong menjadi 4 bagian Lalu dipotong kecil-kecil Nah, seperti ini Atau bisa teman-teman sesuaikan ya Sesuai selera Untuk cenil yang kedua Lakukan juga hal yang sama Siapkan baluran kelapa parut secukupnya Lalu baluri cenil dengan kelapa parut Karena ini saling menempel Jadi teman-teman bisa meratakan Sambil memisahkan cenilnya Sajikan cenil potong Dengan saus kinca gula merah Di bagian atasnya Walaupun ini jajan pasar Dari bahan yang sederhana Cara bikinnya mudah Tapi dari segi rasa Ini enak banget Teksturnya legit Tetap kenyal Walaupun sudah dingin Ini mantep banget Recommended Selamat mencoba ya Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya 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 Terima kasih.